Intro Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Pangdam, dan Rem dan sejumlah pihak yang terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Presiden meminta penanganan karhutlah dilakukan sebelum api membesar. Presiden meminta agar Gubernur Pangdam Kapolda kerja berkolaborasi dibantu Pemerintah Pusat Panglima TNI, Kapolri, BNPB, BPBD segera memadamkan api sebelum membesar. Kita ingat 2015 dan tahun-tahun sebelumnya kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi hampir di semua provinsi. Saya ingat kerugian saat itu mencapai Rp221 triliun. Di 2015 dengan lahan yang terbakar kurang lebih 2, seingat saya 2,6 triliun, 2,6 juta hektare dengan kerugian Rp221 triliun. Oleh sebab itu, peristiwa itu jangan sampai terjadi lagi. Dibandingkan 2015, tahun ini memang turun 81 persen kalau dibandingkan dengan 2015. Tetapi kalau dibandingkan dengan 2018, tahun ini naik lagi. Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun itu turun, 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 turun. Menghilangkan memang, menghilangkan total memang sulit, tapi harus kita akan turun. Dan yang paling penting, pencegahan. Jangan sampai api sudah membesar, baru kita bingung menjang palang, menanggulangi. Lalu sudah gede, apalagi di hutan gamput. Sangat-sangat sulit sekali padamnya. Meskipun saya belum dapat laporan terakhir dari Kepala PRG, apakah kanal-kanal untuk lahan gamput masih terus atau sudah berhenti. Tapi ini, dalam jangka panjang, akan sangat berguna sekali dalam mengelola hutan dan lahan kita. Dalam penanganan karhutlah, Jokowi menekankan soal upaya pencegahan. Presiden tidak ingin kejadian saat 2015 terulang. Dari Jakarta, Triiswanto, Nusantara TV melaporkan.